Selamat malam, rekan-rekan. Berdasarkan rangkaian penyelidikan dan penyidikan yang sudah dilaksanakan sejauh ini oleh tim, khususnya oleh Bares Krim Polri, di mana sampai dengan hari ini penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 42 orang saksi, kemudian juga termasuk di dalamnya adalah ahli-ahli baik dari unsur biologi kimia forensik dan metalurgi balistik forensik, IT forensik dan kedokteran forensik termasuk telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang bukti baik berupa alat komunikasi, CCTV, dan barang bukti yang ada di TKP yang sudah diperiksa atau diteliti oleh laboratorium forensik maupun yang sedang dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Dari hasil penyidikan tersebut, pada malam ini penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan para dae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, contoh pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang tetap berkembang, sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita tekan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan dari tim penyidik, tim SOS Baris Kripori. Terima kasih. Terima kasih.